Hai, namaku Yunika Kalau kamu baru disini, aku ucapkan hai, selamat datang, dan selamat menyaksikan Teman-teman semuanya, sebenarnya aku tuh suka banget Membuat pembicaraan yang lebih ke arah kritis Karena sebelumnya, aku juga pernah bikin video tentang motivation Cuman aku berhenti sejenak karena mungkin teman-teman semua banyak yang gak terlalu minat Tapi sekarang aku baru sadar, kalau pembicaraan seperti ini tuh penting banget Ya, sebenarnya aku bukan seorang pakar yang ahli di salah satu bidang yang mau aku sebutkan sekarang Yang mau aku ceritakan sekarang Hanya saja aku concern terhadap lingkungan sekitar Dan aku memperhatikan, juga meriset sesuatu yang sangat gatel di otak aku gitu Dan sekarang aku ingin mencoba untuk speak up Agar supaya teman-teman semua menyadari betapa pentingnya hal yang aku akan angkat topiknya sekarang So, ya semoga teman-teman enjoy Dan mendengarkan sampai akhir Karena menurut aku ini adalah pesan-pesan yang Hanya bisa dijadikan referensi untuk teman-teman Tapi juga sesama manusia kita saling membantu untuk mengingatkan Seperti itu ya teman-teman Ya, langsung aja kita ke topik yang pertama yaitu tentang Apakah dunia ini akan segera kiamat? Tadi yang sudah aku sebutkan Aku hanya memberi tahu informasi yang sudah aku riset sebelumnya Sebelum aku ngasih tahu ke depan kamera seperti ini Jadi, bukan berarti teman-teman harus percaya 100% atau mengikuti apa yang aku bilang disini Karena semua tindakan kita Apa yang kita ingin katakan Itu harus berdasarkan kesaksian sendiri ya Jadi, hanya referensi saja yang sudah aku tadi bilang Ini hanya sebagai referensi saja Jadi, jangan salahin aku Kalau misalnya teman-teman melakukan hal-hal yang telah aku bilang Ini kita gayanya seperti discussion saja ya teman-teman Aku tuh sering melihat banget kejadian-kejadian di sekitar aku Yang dimana orang-orangnya itu bukan hanya tidak peduli lingkungan Tapi juga tidak peduli dengan perasaan Nah, entah itu perasaan binatang, perasaan tanaman Atau perasaan kepada sesama manusia Nah, contoh kecilnya aja Aku nggak mau bilang ke yang besar Kayak seperti kejadian banjir, kebakaran segala macam Aku nggak mau ke kejadian yang lebih besar Aku ingin kita mulai dari kejadian yang paling sepele Yang paling kecil di lingkaran hidup kita sehari-hari aja gitu Yaitu, sering banget aku melihat perempuan di sosial media yang selalu membuat kalimat yang menyindir kepada suaminya Ini tuh jujur aja kayak fenomena Karena aku lihat itu nggak cuma 1-2 orang wanita aja Tapi banyak banget kayaknya Hampir semua rata-rata adalah wanita yang nikah muda, yang baru nikah, atau yang sudah lama menikah Kayaknya semuanya yang sudah melewati fase 1, 2, 3 pernikahan Itu pasti selalu membuat kalimat-kalimat yang tidak enak tentang suaminya Seperti itu Nah, aku nggak tahu masalah apa saja yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga teman-teman Seperti itu Cuman, aku agak kesel karena tidak selayaknya wanita itu mengemis-nemis untuk diberikan kasih sayang Seperti itu Maksudnya gini Mungkin lebih relevan kalau wanita ini ingin mengemis harus dihadapan suaminya itu sendiri Karena itu adalah masalah mereka sendiri Masalah mereka yang dimana itu adalah pribadi Publik nggak usah tahu Karena kalau publik tahu itu menjadi virus Menurut aku ya Menjadi virus Satu orang nyontohin Semua orang akan mengikuti Menurut aku sih seperti itu Karena itulah yang terjadi sekarang Kebanyakan kalimat-kalimat yang sering aku baca Itu rata-rata tentang ketidakpekaan dalam memberikan Rezeki Apa itu namanya itu Nafkah materi ya Dan yang kedua adalah Mendeskripsikan Menyebutkan Semua pengorbanan-pengorbanan wanita tersebut Seakan meminta untuk dibalas Jadi Aku berpikir Kenapa perempuan itu selalu ingin merasa dia itu lemah Kenapa teman-teman selalu merasa teman-teman itu lemah Dan butuh dikasihanin You don't even need a man to doing your job You can do everything by yourself Right Kamu bisa multitasking yang cowok gak bisa Kamu bisa Melakukan segala hal Yang bener-bener dari yang ribet sampai enggak Dan kamu memanage semua itu Sampai selesai Sampai rapi banget Dan itu Perempuan Perempuan yang Melakukan ya Tapi Bukan berarti Ini tuh cuma salah perempuan Ini tuh Juga Sebagian besar Justru salah laki-laki Yang tidak Memperhatikan lingkungan sekitarnya Seperti itu Dan Laki-laki juga salah Karena dia selalu Keep Pemikiran bahwa Laki-laki ini gak bisa multitasking Sebenernya Sebenernya Kalau kamu buang Rasa seperti itu Kamu bisa kok Jadi multitasking juga Sama seperti perempuan Justru Kamu powernya lebih besar Gitu Hanya saja Kamu selalu Keep Perkataan Orang Seperti ini Yaudah Aku keep Seperti itu That's it Yang aku sebut tadi Virus Satu orang nyontoin Sama orang Lakukan Dan itu buruk banget Sumpah itu Racun Alah men Gue ini Bukan superman Atau super hero Atau nabi Gitu ya Yang bisa Superfake itu Dan gue itu Cuman manusia biasa Yang Yaudah lah Terima gue kayak gini Bukan seperti itu ya men Jadi Men Jadi ya Itu tuh bukan Gentleman banget Serius Justru Apa yang membuat Kamu itu Unik Dari semua cowok lain Itu yang namanya Gentleman Jadi menurut aku Baik cowok dan perempuan Itu harus Membuang Pikiran yang Membatasi otak Supaya Berpikir lebih Tembus pandang Ya Jadi Udah lah Buang aja rasa Kayak cowok tuh Gak bisa ini Gak bisa itu Gak kayak cewek Itu buang aja Guys Itu Hanya Dinding Dan itu tuh Virus Itu bener-bener Toxic banget Dan buat perempuan Juga sama Buang aja pemikiran Bahwa perempuan ini Lemah Dan Butuh dikasihanin orang Padahal sebenernya Kamu tuh kuat banget Gila gak sih Kok kamu bisa sih Pengen ngekip rasa Itu hanya untuk dikasihanin Itu bener-bener Malu-maluin Rajat perempuan Serius Aku gak bohong Jadi Seperti itu teman-teman Menurut aku Bumi ini Membutuhkan Lebih banyak Orang-orang Yang peduli Terhadap Lingkungan sekitar Jadi gak cuman kalian Berorasi Ayo Jangan menggunakan plastik Gitu kan Tapi Tetep aja Teman-teman Gak mempedulikan Perasaan teman-teman Di sekitarnya Seperti itu Maksudnya Mau sampai kapan Kita mau Mengabaikan Lingkungan Sekitar kita Kalau misalnya Terus-terusan Yang satu Hanya pegang Handphone Yang satu lagi Hanya bisanya Ngetik status Jadi seperti itu Teman-teman Harus balance Dunia ini Membutuhkan kita Justru Untuk Kita semua Hidup Secara makmur Dan sejahtera Gitu teman-teman Kalau misalnya Lingkungan mendeteksi Kehidupan kita Manusia Bangsa Manusia ini Tidak Tidak seimbang Mereka Alam Akan berbuat sesuatu Ini Sorry Ini agak deep Untuk bahasa Lebih Lebih ringannya Seperti ini Kalau misalnya Teman-teman Tidak Peduli Dengan satu Lingkungan tersebut Maka lingkungan tersebut Akan Membereskan Lingkungan itu sendiri Agar Supaya Lingkungan itu Tetap hidup Gitu Ngetikan maksudnya Dengan cara apa Dengan cara Adalah Kerjadian disitu Kayak gitu Misalnya ya Banjir ke Atau apa Hanya supaya Lingkungan disitu Tetap hidup lagi Nantinya Gitu Itu kalau misalnya Teman-teman Tidak Peduli Kehidupan Di sekitar kita Maka alam akan Bertindak Sebenarnya Ada penjelasan Khusus Yang lebih Mendetail lagi Tapi aku akan Kasih tahu Di next video Ya teman-teman Jadi supaya Teman-teman bisa Mengerti Gimana sih Tentang hukum Alam itu Yang sebab Akibat Kalau misalnya Teman-teman suka Dengan video ini Silahkan komen Jadi aku tahu Aku akan segera Membuat Penjelasan Tentang alam Ya teman-teman Dan sekali lagi Aku gak Pakar Di bidang ini Aku hanya concern Aku perhatikan Aku reset Lalu Aku speak up Seperti itu ya teman-teman Lanjut lagi ya teman-teman Jadi Kalau aja Dari awalnya Kita tuh Concern Kepada lingkungan Di sekitar kita Dan kita respect Kepada Tanaman Kepada Hal kecil Yang sepele Aja gitu ya Dan kita Sangat Ikut Membantu Dalam Ketenagaan Dalam Segala macem lah Pokoknya Ikut membantu Memberes-bereskan Lingkungan Di sekitar kita Pasti Kejadiannya Gak akan Menjadi Lebih buruk Nantinya Bahkan Gak terlalu banyak Korban Yang meninggal Luka-luka Dan gak banyak Keluarga lain Yang menderita Tapi ya Mungkin ini Sudah takdir Gitu ya Teman-teman Sudah takdirnya Seperti itu Tapi bukan berarti Kita harus terima Sekali lagi Bukan Berarti kita harus Oh ya ini takdir Ini takdir Yaudah ini takdir Dari Tuhan Gini-gini Gak bukan Begitu Itu justru Gimana Caranya Kita tuh menjadi Manusia yang Sesuai dengan Apa Tujuan kita lahir Ya Kalau misalnya Tujuan kita lahir Terus jadi useless Ngapain hidup Guys Serius Aku gak bohong Kasian bumi Serius Ini buat Teman-teman Yang gak peduli Banget sama lingkungan Bukan cuman Masalah sampah Atau plastik Atau Yang lain ya Kalian gak usah Sok gaya-gaya Untuk Pake Yang mahal Hanya demi Gak pake plastik Kalau teman-teman Masih Jahat Kepada lingkungan Sekitar Gak memperhatikan Tidak respect Kepada lingkungan Sekitar Seperti itu Teman-teman Apakah Bumi kita ini Akan kiamat Tapi kalau aku perhatikan Tanaman Binatang Itu gak Kenapa-napa Mereka bahagia Maksudnya Mereka Tidak ada yang mati Satu persatu Atau musnah Satu persatu Punah Satu persatu Enggak Ya Apakah Bumi kita ini Akan segera Kiamat Dalam waktu dekat Atau Hanya Manusianya aja I don't know Karena Mau gimana ya Manusia itu Susah banget Dikasih taunya Susah banget Untuk Pekak gitu Otaknya tuh Mungkin udah Kemicinan Gak-gak guys Bicin gak salah Jadi seperti itu Teman-teman Semoga Teman-teman Semakin aware Terhadap hal Seperti ini Dan I'll see you guys In my Next video Goodbye Bye